selamat menikmati 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 ada undangan yang dari luar luar wilayah, luar kecamatan dan sebagainya tidak kebingungan mencari alamat jadi dipastikan tempat rumah ini mudah diketahui disini kalimat penutupnya bisa dengan ucapan rasa terima kasih dan kemudian ditutup dengan salam, jangan lupa disini ditambahkan hormat kami, siapa? keluarga biasanya keluarga hormat kami, keluarga bapak jailani sekeluarga misalkan begitu dengan begitu sudah selesai nih konten untuk undangannya kemudian kalau sudah konten undangan ini selesai kita tinggal membuat sebuah list daftar nama dari orang-orang yang akan kita undang jadi orang-orang yang akan kita undang itu siapa saja jadi itu akan kita hubungkan nanti ke bagian ini agar pada saat kita cetak kertas hasil cetakan sudah muncul beserta nama dan alamatnya jadi kita buka microsoft word kita hubungkan dengan microsoft word disini saya punya beberapa list saya hapus dulu biar teman-teman tidak kesulitan saya buat daftar baru saja jadi undangan kalau file baru disini belum ada nama kita tinggal membuat listnya misalkan yang mau kita cetak disana adalah nama dan alamat saja nama dan alamat kita buat tabelnya nih kolom ke satu nama kolom ke dua alamat kalau ada yang kebutuhan lagi misalkan mau ditentukan gelar dan lain sebagainya tinggal nambahkan saja sesuai kebutuhan tapi pada umumnya untuk undangan hanya ada nama dan alamat jadi cukup nama dan alamat saja saya tuliskan disini beberapa contoh sebagai latihan jadi misalkan nama disini adalah Andi kemudian Bayu kemudian Dhani kemudian Joni Muhammad kemudian siapa lagi ya biasanya nama nama-nama umum lah saya kasih nama misalkan Jailani yang kebutuhannya nama dengan pengundangnya sama jadi tinggal nanti alamatnya saja kemudian misalkan Bapak Hosein kemudian itu kemudian misalkan namanya Cecek Andre misalkan cukup mungkin ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oh tambah satu lagi sekalian 10 Erfan misalkan begitu kemudian kita isi alamatnya alamatnya misalkan Perum Geria Astari ini 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 misalkan RT 18 ini karena mungkin sekampung ya jadi cukup RT 18 atau disebutkan nama-nama desanya Tal misalkan jalan di Penegoro 16 kemudian 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 RT 18 Talah misalkan alamatnya sama yang ini Perum Asbrim misalkan kemudian Jalan Ayani kemudian Desa Bumi Ayu kemudian ini misalkan Desa Bumi Ayu juga Perum Asbrim dan ini begitu misalkan alamatnya ada 10 alamat yang sudah kita tuliskan kalau data semuanya sudah lengkap sudah kita tuliskan semua misalkan sampai 100 atau 200 undangan yang ingin kita undang pada acara kita file Excel ini kita simpan save kita simpan filenya kita akan beri nama yang mudah diingat misalkan kita beri nama undangan tasyakuran posisinya jangan diingat misalkan saya tatukan di dokumen saja biar gampang diakses undangan tasyakuran saya save kalau sudah muncul undangan tasyakuran disini nama file yang sudah muncul berarti file ini sudah berhasil tersimpan kalau sudah berhasil tersimpan kita tinggal menghubungkan file Excel ini data orang-orang yang akan kita undang ini dengan file Microsoft Word atau file undangan yang sudah kita buat tadi karena tujuan undangan akan kita letakkan disini maka nanti nama-nama itu harusnya juga muncul disini untuk menghubungkannya teman-teman bisa masuk ke tab mailing disini mailing adalah sebuah fitur di Microsoft Word yang bisa digunakan untuk membuat link atau menghubungkan antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel dengan database yang kita buat di Microsoft Excel tadi caranya dengan mengklik ini nanti akan muncul tab-tab baru ini kita select recipient select penerimanya tadi itu kita gunakan use existing list ini kita klik kemudian disini kita cari alamat file Excel yang isinya adalah data-data dari undangan yang ingin kita undang tadi kita simpannya di dokumen kemudian kita cari dokumen disini tadi namanya undangan tasyakuran nah ini ada undangan tasyakuran ini ada undangan jadi jangan sampai salah pemilihan file jadi kalau file-nya salah kita klik maka nanti nama-nama yang muncul akan salah juga tidak sesuai dengan orang-orang yang sudah kita buat tadi jadi pastikan namanya sesuai undangan tasyakuran kita open nah ini open sheet ini sheet 1 ini maksudnya adalah di file Excel tadi yang kita buat tasyakuran itu ada di sheet berapa ini ada nomor sheet di bawah sheet 1 sheet 2 sheet 3 kalau buatnya di sheet 1 yang aktif berarti yang panggil kita sheet 1 kalau ada sheet 2 berarti sheet 2 karena ini posisinya di sheet 1 maka disini yang kita panggil tadi ini adalah sheet 1 pastikan klik sheet 1 kemudian di klik ok nah kalau sudah kita klik ok teman-teman artinya sudah melakukan satu step awal yang sudah menghubungkan antara Microsoft Word dan Microsoft Excel jadi sampai disini teman-teman sebenarnya sudah selesai menghubungkan antara Microsoft Word dan Microsoft Excel kita tinggal memanggil saja field atau kolom-kolom yang sudah ada tadi untuk dicetak di file Microsoft Word ini caranya adalah posisikan kursor pada tempat dimana kita akan meletakkan field atau isian yang ingin dicetak tadi jadi misalkan kita ingin dicetak disini nah kursor yang kedip-kedip ini pastikan itu ada posisi misalkan ingin agak ke tengah mau kita buat center jadi ini pastikan ke center posisinya ini disini misalkan center nah posisinya di tengah disini ini mau kita panggil yang my link tadi nah my link insert image field kita klik ini kemudian kita pilih nah karena kita punya dua field dua kolom yang kita buat tadi nama dan alamat maka yang muncul disini juga akan nama dan alamat misalkan di file Excel yang kita buat tadi kita sudah membuat tiga empat atau bahkan lima kolom maka yang muncul disini juga akan ada lima nama kolom atau nama field ini karena dua kita pilih nama di bagian atas misalkan klik-klik nama disini nah nama ini bisa disesuaikan juga nama ukurannya mau dibuat seberapa besar ini misalkan mau dibuat besar begini biar kelihatan jelas 18 misalkan kita buat 18 biar kelihatan kemudian kita enter alamatnya dimana alamatnya kembali jangan kebingungan kalau yang active home maka kita tidak bisa memilih fieldnya pastikan teman-teman memilih field my link nah my link ini kita pilih insert merge kemudian pilih field kedua yaitu alamat nah alamat sudah kita pilih disini namanya siapa alamat kalau teman-teman ingin memisahkan antara nama dan alamat kita tinggal bisa menambahkan ini opsi opsi misalkan kita tambahkan garis aja shape nah untuk pemisah ini nah disini kita kasih pemisah begini misalkan nah sebagai ilustrasi saja teman-teman bisa nanti sesuaikan dengan dengan kebutuhan di lapangan nah dengan begini proses penghubungannya sudah bisa dikatakan selesai nah untuk melihat hasil hasil dari teman-teman telah menghubungkan field di microsoft excel yang kita buat tadi berisi data nama dan alamat orang-orang yang akan kita undang ke dokumen microsoft word ini teman-teman tinggal klik menu preview result ini ini adalah menu yang digunakan untuk mempreview atau melihat hasil dari kerjaan kita kita klik aja ini preview result maka otomatis akan muncul nama dan alamatnya disini ini ada ada nomor disini ada tombol next record ada tombol previous record yang ini adalah last record artinya record terakhir kalau ada 10 berarti ini ke record ke 10 kalau ada 10 100 atau 100 record berarti ini untuk menuju ke record ke 100 ini ke record paling awal jadi misalkan saya klik ini 2 langsung muncul kalau mau kembali ke record 1 tinggal klik ini kalau mau langsung ke record terakhir tinggal klik ini ini adalah record tadi karena kita buat 10 record maka record terakhir adalah 10 airfan di artikel 18 ini untuk ngeceknya satu-satu misalkan takut ada yang terlewat checklistnya disini pastikan data-data disini sudah benar ya teman-teman sebelum dicetak jadi sebelum dicetak dan dihubungkan seperti tadi pastikan datanya sudah sebenar semua karena kalau tidak teman-teman akan kesulitan karena disini tidak bisa kita edit kalau kita edit disini berarti kita ngulang dari awal gitu pastikan datanya kalau ada perubahan data atau teman-teman ingin menambahkan data baru atau apa disini teman-teman tinggal nambahkan saja datanya disini ya coba kita lihat kita coba misalkan nama Jojon kemudian desa Bumi Ayu kemudian misalkan nama Budi desa Mekan RT ini ada dua nah kalau ada perubahan kayak gini teman-teman pastikan save dulu simpan nah setelah tersimpan kemudian teman-teman buka lagi Microsoft Word yang tempat ini di preview research klik lagi coba kita menuju ke kolom terakhir ini masih 10 nah kenapa belum berubah karena yang sudah dihubungkan tadi disini adalah yang pertama kali disimpan nah untuk membuatnya sesuai maka kita kita ulangi lagi select resipien desa nah cari disini dokumen nah untuk melihatnya teman-teman ganti preview nya disini menjadi detail nah kita lihat undangan tersakuran nah ini adalah 12.45 ini 12.45 jadi jam terbaru berarti ini sudah ya tersimpan barusan kita klik kita open sheet 1 kita oke nah kita coba disini review research nah ini sudah muncul record ke 12 dan 11 itu artinya file yang perbaharui kita sudah terhubung dengan dokumen di microsoft word jadi perubahan-perubahan tadi sudah tersimpan jadi kalau ada perubahan data jadi ternyata ada undangan yang ditambahkan teman-teman bisa lakukan ulang menghubungkan melalui select resipien ini jadi pastikan file yang terakhir yang disimpan yang dihubungkan ke sini biar tidak terjadi kesalahan jika sudah terlanjur di edit setelah proses ini semua selesai beres dan aman tidak ada terjadi kesalahan setelah teman-teman cek teman-teman tinggal mencetaknya nah proses pencetakan bisa secara manual manual artinya kita pilih preview result seperti ini Andi kemudian pada posisinya satu kemudian kita tekan print kita cetak pilih pilih mesin cetaknya disini ini not ready karena kebetulan saya tidak menghubungkan laptop saya ke printer nanti tinggal print maka file ke satu ini dicetak kemudian tekan neck record ini masuk ke kedua cetak lagi begitu satu persatu tapi itu akan makan waktu kalau undangan yang kita buat banyak jadi teman-teman bisa langsung tekan finish and merge ini teman-teman dengan tekan ini kemudian print dokumen print dokumen ini teman-teman bisa pilih disini mau pilih all artinya langsung dicetak semua dokumen beserta isinya yang sudah kita buat tadi misalkan di kasus ini kita buat 12 data 12 data tadi dicetak semua kita pilih all kalau kita pilih current record maka yang dicetak hanya record yang sedang aktif sekarang jadi misalkan ini yang tampil adalah record kedua yaitu bayu maka yang dicetak ini saja record pertama tiga dan seterusnya tidak dicetak kalau mau mencetak record tertentu pilih ini saja from misalkan yang tadi saya sudah coba cetak satu dan dua sudah selesai tinggal yang ketiga berarti tinggal tekan ketiga sampai ke record 12 klik ok maka printer akan langsung melakukan proses pencetakan record ketiga sampai record ke 12 nah sampai disini semoga teman-teman bisa memahami tutorial kali ini dan semoga memberi manfaat membantu proses acara yang teman-teman adakan berjalan dengan lancar dan sesuai keinginan semoga memberi manfaat dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe kita saling membantu berpartisipasi untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia terima kasih semoga banyak memanfaat jangan lupa juga di-share video-video yang Anda anggap bermanfaat sampai jumpa di tutorial selanjutnya semoga kita selalu diberikan kesehatan diberikan kelapangan untuk seterus berbagi dan berbagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati